Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pelanggan setia susu kambing murni Mento Sejati Farm Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara penyajian susu kambing Nah bagi para pelanggan yang biasanya membeli susu kambing di kami Biasanya akan mendapatkan susu kambing dalam keadaan beku seperti ini ya Ini dalam keadaan beku Kenapa kok beku? Karena tujuannya adalah agar susu kambing yang kita kirim itu selalu dalam keadaan segar dan tidak basi Susu kambing itu kalau ditaruh di suhu ruangan lebih dari 5 jam Maka susu kambing itu akan basi Maka salah satu solusinya agar susu kambing itu tidak cepat basi Maka kita bekukan dulu Ya sebelum dikirim Dan penyimpanan di kami Setelah selesai perah Juga langsung ditaruh di freezer Di bekukan Nah kalau kita sudah mendapatkan susunya Dalam keadaan beku seperti ini Cara mencairkannya adalah sangat mudah Pertama Kalau ingin cara cepat Maka susu kambing yang beku ini Tinggal direndam dengan air hangat Ya Maka kita tunggu sekitar 15 menit Maka susu kambing itu akan Mencair seperti ini Ini susu kambing yang sudah Dalam keadaan mencair Siap dikonsumsi Nah kalau ingin agak lama Tinggal ditaruh saja di suhu ruangan Satu jam kemudian Akan berubah menjadi seperti ini Cair Nah kalau dalam keadaan beku memang Warnanya agak kekuningan ya Seperti ini Nanti kalau sudah mencair Warnanya juga akan berubah putih Seperti ini putih susu Kalau ini kan masih beku Agak kekuningan Jadi wajar Nanti kalau sudah mencair Warnanya akan berubah seperti ini Nah Bagaimana tahap selanjutnya Jika kita sudah mendapati susu ini Dalam keadaan mencair Langkah berikutnya Susu ini Yang sudah mencair ini Bisa langsung kita konsumsi Atau Bisa juga kita hangatkan Kita buat minuman hangat Dan jangan lupa Kalau menghangatkan susu ini Jangan sampai Mendidih Karena Ketika susu itu mendidih Nanti akan banyak bakteri yang Hilang Jadi kalau kita mau Menyajikan susu ini Dalam keadaan hangat Pastikan Jangan sampai mendidih Oke Langsung saja kita praktekan Kita buka dulu segelnya Nah ini Segelnya sudah terbuka Saatnya kita nyalkan kompor Tidak usah terlalu panas Apinya sedang saja Oke Setelah itu kita masukkan susunya Nah Satu botol 500 ml ini Bisa kita gunakan Untuk Membuat minuman sehat Untuk tiga orang Untuk tiga gelas Kecil seperti ini Sambil diaduk Oke Jika sudah dirasa cukup Ingat Jangan sampai Mendidih Kalau masak susu Karena kalau sampai Mendidih Nanti akan banyak Bakteri yang Mati Disitu Jadi Proses Pasturisasi susu itu Tidak boleh sampai Mendidih Ini Kurang lebih Sekitar 90 80 60 derajat Kita cek dulu Dengan Kurang sedikit lagi Nah ini sudah 80 derajat Cukup Kalau tidak punya Kayak gini Alat Alat ukur Suhu ini Pakai Perasaan saja Tidak apa-apa Yang penting Jangan sampai Mendidih Oke Langsung saja Kita matikan Kompurnya Kita matikan Terus Kita tuang Tatuan Susunya Jadi ini Untuk Tiga orang Satu botol ini Bisa untuk Membuat Minuman sehat Tiga orang Selanjutnya Tinggal kita Tambahkan Madu Ini untuk Saya Yang suka Madu Kita tambahkan Sesuai selera Kemudian Ini untuk Istri saya Jai Merah Terus Yang ini Yang serai Ini untuk Anak saya Jadi Satu botol ini Bisa Digunakan Untuk Membuat Minuman sehat Untuk Tiga orang Oke Demikian Sharing saya Tentang Bagaimana Cara Menyajikan Susu Pada Malam Hari ini Jika Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih